Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar para sahabat, bunda-bunda dan lengkap dan sehat walafiat berindah dari COVID-19, amin ya rupanya amin. Pada sahabat, kali ini saya akan menanam kangkung, kebetulan kita sudah membuat instalasinya dan beberapa bulan ini terbengkalai, dikarenakan memang ada kesibukan, kesibukan saya dan di belakang saya ini Pak Heri, yang punya area. Ini Pak Heri ya, nah untuk instalasinya ada di sebelah sana, kali ini saya nanamnya tidak seperti biasa ya sahabat ya, jadi ketika sudah saya masukkan ke dalam rupul, ini langsung saya tempatkan di instalasinya, jadi tidak dinampan atau tempat khusus penyemean. Nah nanti ketika sudah tumbuh baru saya seleksi, ada beberapa bagian yang memang harus dikurangi, kalau numbuhnya 5 mungkin ya tidak, tapi kalau ada juga nih teman-teman yang bantuin saya, jadi di isinya 1 rupul itu 1 kotak itu 6, ya nanti bisa kita seleksi. Selain kangkung, nanti saya juga akan nanam cahisim, cahisim manis, serta pacoy ya, ini ya sahabat ya pacoy. Untuk pacoynya 1 rupul, 1, namun nanti saya isi 3, sama seperti kangkung akan saya seleksi ketika nanti sudah numbuh. Ini memang di luar kebiasaan ya sahabat, jadi biasanya kan ditaruh di tempat penyemean khusus, untuk saat ini tidak, jadi saya langsung tanam di instalasinya. Nah seperti apa, aktivitasnya, saksikan terus video saya. Ya ini para sahabat, untuk rockwallnya, jadi yang kangkung standar ya sahabat, isinya 5, jadi bisa kita lubangin 5, dan saya dibantul, coba mas, nama mas? Dadan, ya dibantul mas, mas kita mas Radar, Dadan, oh Dadan, mas Dadan, jadi beliau yang bantu saya, seperti ini kondisinya, nanti akan saya langsung tempatkan di instalasinya ya sahabat ya. Sip, terima kasih mas Dadan. Ya, para sahabat, ini instalasinya ya, instalasi dropoliknya seperti ini, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya sahabat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, 1 pralonnya berisi sekitar 15 ya sahabat, ini ada 2 instalasi, ini dan kanan. Ini saya berada di daerah Sunter ya sahabat, jadi di salah satu pabrik, otomotif ya di Sunter, tempat kerja saya ini. Ini karena ada ruangan yang tidak terpakai, dan kebetulan juga di area sini banyak tanaman-tanaman ya sahabat. Dan ini memungkinkan juga untuk hidroponik, jadi teman-teman yang sejawat bisa belajar juga di sini, para sahabat. Ini sebenarnya sudah lama saya buat, namun belum saya maksimalkan, karena kesibukan pekerjaan ya sahabat. Nah, untuk hari ini kebetulan ada waktu senggang sedikit, dan saya manfaatkan untuk memaksimalkan instalasi yang sudah dibuat ini. Jadi, rockwool yang tadi kita sudah semai seperti ini, ini tinggal langsung di taruh ke instalasinya. Ini sahabat ya, tidak saya tempatkan di tempat khusus untuk penyemayan, jadi langsung ke instalasi ini. Oke sahabat, saya akan letakkan ini ke semua instalasi ini. Jadi yang sebelah sini nanti kangkung, kangkung yang sebelah sini, lalu yang sebelah sana, itu cahaya simanis, dan yang sebelah sini pak coy. Oke sahabat, ikuti terus video saya, aktivitas di siang hari ini. Ya, sahabat, untuk yang di instalasi ini saya dibantu oleh pak Rom Romeli. Ini kebetulan pekerjaan utamanya sudah selesai, jadi bantu saya. Seperti ini ya sahabat. Ya, para sahabat, ini total dari lubangnya itu sekitar 300, ya 300-an ya sahabat ya. Karena kalau satu peralonnya itu sekitar 15, ini kali 5, ya kali ya kali 10, kali 5, lalu ada 1, 2, 3, 4, 4. Ini yang instalasi sebelah sini, semuanya akan saya isi kangkung. Nah yang sebelah sini, ini cahaya simanis, dan yang sebelah sana pak coy ya sahabat. Ini area-area seperti ini ya sahabat, lingkungannya. Ini berbaris apa ini? Iya. Atasnya? Sampai atas bawah pak, jadi semuanya. Nah, ksonose, ya betul kesana dulu. Oh, ini yang sebelah sini semuanya kangkung mas, isi kangkung kap, ya ini lokasinya sebenarnya tempat parkir mobil sahabat, parkir mobil karyawan. Nah, di sana, itu tempat parkirnya. Ini ada ruang khusus ya, bukan ruang khusus, jadi biasanya digunakan untuk penyemayan, ini ada di sini. Penyemayan untuk penghijauan di lingkungan pabrik ya sahabat. Nah, ini yang lowong ini saya manfaatkan sedikit untuk instalasi hidroponik. Jadi nanti rekan-rekan yang sejawat kalau mau belajar hidroponik, gak usah jauh-jauh, ya tinggal ke sini. Kalau secara sinar matahari, Tapi dapat ya sahabat, malah mungkin terlalu panas mungkin ya. Jadi nanti ke depannya mungkin ya dipasangi naungan mungkin. Kita lihat nanti aja ya sahabat ya. Yang penting saat ini adalah saya tanam dulu, saya semai dulu untuk jenisnya kangkung dulu. Jadi yang ini ternyata tadi setelah saya cek, pumpanya rusak sahabat ya. Jadi yang digunakan yang sebelah sana. Nanti ini menyusul aja nih setelah pumpanya saya ganti. Jadi di sini banyak tanaman. Itu ruangan pembuatan kompos. Ini kita manfaatkan sampah-sampah daunan itu untuk kompos taman yang ada di lingkungan pabrik ya. Jadi kita sudah gak beli lagi pupuk. Jadi menggunakan olahan kompos yang ada di sini. Demian para sahabat vlog kali ini mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi sahabat untuk menanam hidroponik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!